Satu korban tenggelamnya KMP Yunisi kembali ditemukan. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan mengapung di laut utara Pelabuhan Gilimanuk. Dan hingga Rabu pagi total korban meninggal dunia menjadi tujuh orang. Satu orang korban tenggelamnya KMP Yunisi kembali ditemukan Rabu pagi. Junasa korban dievakuasi menggunakan bot milik Polairu Polres, Jembrana. Belum diketahui identitas korban. Berjenis kelamin laki-laki menggunakan celana hitam dan baju merah serta berambut pendek. Hingga Rabu pagi tujuh korban meninggal telah ditemukan. Lima diantaranya telah teridentifikasi. Kita tim mendapatkan satu korban tenggelam lagi. Dan saat ini sedang kita bawa ke rumah sakit sumum daerah negara untuk nanti kita identifikasi. Jadi sampai saat ini ada tujuh korban yang hitam. Sementara itu 12 penumpang selamat yang sempat dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk. Sebelum dipulangkan, petugas melakukan perdataan. Hingga kini keluarga pasien terus mendatangi pos pengaduan Polda Bali. Polda Bali mendirikan pos pengaduan DVI guna melayani warga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Mereka akan ditanyakan ciri-ciri fisik secara khusus termasuk pakaian dan aksesoris yang digunakan. Hingga Rabu pagi terdapat tujuh pengaduan orang hilang yang diduga menjadi korban tenggelamnya KNP Junise. Tim Liputan melaporkan.